Begitu refri atau wasit meniup luit, sebagai tanda dimulainya laga, star sampit basketball terlihat lebih mendominasi babak pertama ini. Bahkan mereka juga gencar membangun koordinasi serangan hingga merepotkan barisan pertahanan lawan. Hasilnya pada kuartal pertama yang berlangsung 10 menit, star sampit dengan kostum oren-oren berhasil unggul dengan skor 12-0 atas Grand Club Basketball. Di kuartal kedua, star sampit yang diperkuat pemain asal Palangkaraya dan Semarang terus mengurung daerah pertahanan lawan hingga berbuah skor. Meski tertinggal dalam raihan skor, Grand Club terus berupaya membongkar daerah pertahanan lawan melalui kombinasi operan pendek dan panjang. Namun ketatnya penjagaan oleh pemain star sampit membuat serangan lawan berhasil dipatahkan meskipun kerap terjadi benturan badan antar kedua tim. Pada kuartal keempat, lagi-lagi star sampit bermain ofensi hingga mengurung daerah pertahanan lawan. Hasilnya pada laga 4x10 menit tersebut, keperkasaan star sampit tak terbendung lagi hingga menutup laga ini dengan skor akhir 7-1-2-5 atas Grand Club. Kod star sampit, Rudy Setiawan mengungkapkan, kunci kemenangan timnya adalah tidak menganggap remeh setiap lawan dan konsisten menutup pergerakan hingga menempel ketat setiap serangan yang dibangun lawan. Menang dengan angka yang telak, kira-kira strategi apa yang diterapkan dari Mas? Strategi kami, intinya kami tidak akan menggampangkan lawan. Saya sejak awal bilang, jangan meremehkan lawan. Apapun yang terjadi, lakukan yang terbaik. Ada target khusus dari hasil akhir? Target kami final, bahkan kalau bisa juara. Optimis gitu ya? Optimis sekali. Jadi, melihat kemampuan peserta lain mungkin seperti apa gambarannya? Saya pikir setiap peserta lain semua baik, permainannya juga baik, tapi kita harus berusaha jauh lebih baik dari mereka. Sementara itu, menurut salah satu pemain star sampit asal Semarang, Jawa Tengah, Raimon, menilai meski bermain ngotot namun perlu diimbangi dengan strategi khusus untuk membungkam lawan. Kalau menurut saya, saya kan asli Jawa Tengah, jadi perbedaannya sama di Jawa Tengah, mungkin di sini permainannya lebih ngotot ya. Lebih ngotot, tapi kita harus mempertimbangkan strategi juga. Jadinya, nggak cuma ngotot, tapi untuk kedepannya bisa dipertimbangkan strategi juga. Nggak langsung serang, tapi kita harus set play dan lain-lain. Terus, pernamen itu penting nggak? Mungkin dikelar itu. Kalau itu, menurut saya sangat penting karena untuk melihat bibit-bibit perkembangan pemain basket di kota-kota tim ini. Raimon juga berharap star sampit bisa berlaga di grand final, bahkan harus mampu meraih juara.